Oke, setelah 2 tahun Ortus X dan Bola Love kolaborasi, nah kali ini mereka berkolaborasi lagi nih, mengeluarkan sepatu seri kedua. Kira-kira apa sih yang spesial dari sepatu Bola Love 2.0 ini? Apa sih yang berbeda? Pasti yang pertama jelas dari nama artikel gitu. Kalau yang pertama ini nama artikelnya adalah Jogosala Graffiti BLB 1.0, kalau yang kedua ini adalah Jogosala Funquist 2.0 gitu. Jadi, kalau secara penamaan, Funquist ini yang 2.0 lebih memiliki arti gitu. Kalau Ortus X bilang kan Funquist artinya menundukan atau mengalahkan. Nah, sepatu ini diharapkan untuk bisa menundukan atau mengalahkan para lawannya. Ya, kurang lebih seperti itulah gitu. Tapi sebelum gue masuk ke sepatunya, gue mau bahas dari segi packaging-nya dulu gitu. Nah, di bagian depan ini jelas tertulis Ortus X X Bola Love. Nah, itu untuk dari segi packaging-nya. Nah, yang menarik, di 2.0-nya ini dia nggak cuma dapat sepatu aja. Tapi kalau teman-teman buka, itu dia isinya ada kartu ucapan. Nah, kalau teman-teman mau baca, silahkan dibeli sepatunya. Ya, apa? Kalau Jogosala Funquist 2.0 ini, dia secara material, dia lebih kompleks gitu ya. Walaupun secara warna hampir sama seperti yang 1.0-nya gitu. Berwarna putih, ada tag bola lobe di bagian samping, Ortus X yang berwarna orange di bagian luar dan dalam gitu. Yang berbeda kan adalah logo Ortus X-nya yang di bagian samping ya. Terus juga di bagian sampingnya juga udah full rubber atau karet ya bisa dibilang ini. Terus bagian sampingnya, dia ada bahan mesh juga sama seperti yang 1.0. Tapi kalau yang 1.0 itu kan dia terlihat agak benar-benar pure jarinya. Kalau ini bahan mesh yang dilapisi dengan kain lagi sepertinya. Nah, bagian depannya ini dia sudah menggunakan kaoskin atau leather. Dikombinasikan dengan bahan sweat di bagian depannya. Terus di bagian belakangnya juga ada tambahan logo Ortus X dan juga ada tulisan ini. BLB Design 2.0. Nah, yang gue suka adalah ada upgrade di bagian insole-nya. Kalau teman-teman bisa lihat. Ini insole-nya, bentar gue buka dulu ya. Insole-nya ini ada peningkatan banget menurut gue. Jadi, ini lebih tebal kalau dipegang. Terus juga ini berbeda ya. Kalau yang 1.0-nya ini berwarna orange, kalau yang 2.0-nya ini berwarna biru. Ada tulisan juga printing di sini BLB Design 2.0 berwarna biru. Terus juga dia ada bagian grip-nya. Ada tambahan grip di bagian depannya. Terus juga ada bantalan di bagian tumit. Yang ini pasti bisa bikin kaki teman-teman nyaman banget sih pakai insole seperti ini. Sekarang kita masuk ke bagian midsole dan juga outsole-nya. Untuk midsole masih sama. Masih menggunakan teknologi Cumulus Foam dari Ortus X. Desainnya juga sama. Yang 1.0 dan 2.0 juga sama. Nah, yang gue suka adalah di bagian outsole-nya ini ada warna ciri khas dari bola lobe. Sebenarnya warna ini sudah diterapkan di sepatu 1.0. Yaitu di bagian upper-nya cuma agak sedikit banget kali ya. Ini warna biru, merah, dan kuning. Nah, sedangkan di yang juga salah fanquist 2.0-nya, Ini di bagian outsole-nya full warna ciri khas dari bola lobe. Warna biru, warna kuning, dan juga warna merah. Nah, untuk juga salah fanquist 2.0-nya ini, Ini harganya adalah Rp 549.000. Yap, memang ada kenaikan harga. Kenapa kenaikan harga? Karena jelas tadi komparasi antara sepatu yang 1.0 dan juga top.0. Pertama, dari segi packaging-nya. Nah, packaging-nya ini yang kedua, dia lebih niat, lebih fresh, lebih oke. Untuk teman-teman simpen juga ini keren banget. Terus, untuk bagian desainnya juga ada peningkatan. Dari segi material juga peningkatan. Setelah tadi menggunakan sintetik leather, ini menggunakan leather dan kombinasi bahan sweat. Untuk bagian insole-nya juga ada peningkatan. Menurut gue ini worth it, karena ada beberapa upgrade yang dikasih sama Ortus 8. Gitu, sob. Dan gue mau ingatan lagi, sepatu ini special edition yang pastinya limited edition. Stoknya nggak banyak, jadi semoga teman-teman dapat sepatunya. Atau mungkin tulis di kolom komentar, buat teman-teman yang udah punya atau pernah ngerasain Jogosala Gravity BLB 1.0-nya, atau teman-teman yang berhasil beli Jogosala 2.0. Gimana feel-nya menggunakan sepatu special edition ini? Gitu. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.